Intro Nah Pak Mirsa Perjalanan saya kali ini saya sudah sampai di bawah kolong tol Nah betul sekali saya di bawah kolong tol Tapi ini bukan sembarang kolong tol Karena tepatnya saya sekarang berada ini ada di halaman sebuah masjid Iya benar ini adalah di halaman sebuah masjid Saya percaya coba lihat disini Tapi ngomong-ngomong ini masjid atau kelenteng ya Ini ya ini masjid tuh tulisannya masjid Masjid Baba Alun Nah ini katanya masjid yang baru saja didirikan belum lama ya Dan tapi ini bentuknya memang seperti kelenteng Karena memang keonan katanya yang didirikan ini adalah seorang mu'alaf Ya keturunan Tionghoa Saya gak tau nih siapa orangnya Saya cuma denger-denger dari warga tadi disana Loh Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Pak Yusuf Hamka Pak Yusuf Apa kabar Aduh kita kan janjian disana Kita mau berbuka puasa bagi-bagi kembang Pak Tidak apa-apa kan saya ngurus masjid saya dulu Ini masjid Bapak Alun ini? Iya ini nama kecil saya Alun Oh ya Pak saya tadi cuma denger-denger dari masyarakat Pak Disitu ada masjid yang baru Pak Baru dibangun Unik tuh bentuknya kayak kelenteng itu Mu'alaf dan keturunan Tionghoa Saya bilang wah ini menarik nih saya bilang sebelum ke Buka puasa ke tempat Pak Yusuf Pak Yusuf gak bilang kalau ini masjidnya Jadi gimana Pak ini? Kenapa bikin ini di bawah kolong tol Di kolong tol ini kan biasa dimanfaatkan untuk tumpukan sampah Iya benar Terus untuk Orang numpuk-numpukin Penghuni liar Segala macem Jadi sekadangkala jadi tempat maksiat Jadi saya punya kewajiban Karena saya diberi wewenang untuk mengelola kolong tol oleh yang punya perusahaan Saya coba Berfikir untuk buat apa yang bermanfaat Bermanfaat bukan hanya untuk ibadah Tetapi bermanfaat juga secara ekonomi Nah kemudian saya gabungkan Saya kebenaran Tionghoa Saya muslim Saya insya Allah Indonesia sejati Jadi tiga unsur ini saya gabungkan Tapi kepikiran gitu Pak Bikin masjid gitu loh Kayaknya belum ada deh Bikin tol seniat ini gitu Pak Bagus nih Semua ini pasti gerak Allah Pak Saya pun juga gak berfikir kenapa saya mau bikin di kolong tol Mau juga temen-temen bilang Kenapa gak di kota-kota besar di jalan besar Saya bilang itu Ria Saya ini anak dari Samarinda Anak hutan Pak Masuk ke Jakarta jadi anak kampung Terus Alhamdulillah sekarang jadi penasehat di beberapa perusahaan besar Sehingga saya menganggap saya udah jadi sedikit anak kota lah Nah setelah saya dapat rezeki anak kota dari Allah Apa yang saya harus perbuat? Saya harus perbuat saya membantu saudara-saudara saya yang di kampung dan di hutan Nah tahapan sekarang adalah yang di kampung dulu nih Di kampung Papango gitu kan Insya Allah nanti yang di hutan di Kalimantan Timur sama Rinda kampung saya Ini jadi menarik sih memang Pak Saya pas bilang tadi ada masyarakat bilang itu unik seperti kontek Makanya saya lihat oh bener nih Ya memang saya memimpikan bahwa kalau ini masjid bisa menjadi potensi tujuan wisata Ini akan mengangkat perekonomian desa Oh segaligus biar rame menjadi wisata juga Pak Iya turis mancanegara, turis nusantara Yang mana multiplier efeknya bisa membantu saudara-saudara kita di sekitar sini Yang banyak kekurangan bisa berdagang cendera mata, berdagang makanan, minuman, mengelola parkir Hidup lah ekonomi Hidup semua dan harga tanah pun akan ikut naik dan membantu saudara-saudara kita di kampung ini Ini ngomong-ngomong mualafnya tahun berapa Pak? Saya Alhamdulillah baru tahun 81 Pak, baru hampir 40 tahun Ya saya diangkat anak oleh almarhum Buya Hamka dan diislamkan oleh Buya Hamka Maka dari itu ada nama Yusuf Hamka Betul Pak, saya bener-bener dapat karunia mendapat nama beliau dan jujur itu sesuatu karunia Allah yang melalui beliau Dan ini semua pun juga Pak karena karunia Allah Saya percaya, umur saya 60 tahun Pak, Desember kemarin Saya ingin berbuat apa ya? Perbuatan saya selain ini saya berdagang nasi kuning Pak dengan harga Rp3.000 Iya Pak, itu bisa Bapak jual nasi kuning dengan harga Rp3.000 Itu kok rasa-rasanya yang saya sekolah ekonomi Pak itu nggak akan untung Pak? Secara matematika tidak untung Karena kasat mata dilihat kok, saya beli dari warung setempat Pak, saya nggak masak sendiri Warung setempat saya beli Rp10.000 sampai Rp12.000 Jadi saya subsidi antara Rp7.000 sampai Rp9.000 Sudah langsung Tetapi percaya tidak percaya Pak Kalau Allah mau kasih muzizat apapun kunfayak pun jadi Nah makanya saya waktu dulu ngaji, guru saya bilang Kalau engkau mau berbuat baik, nah katanya Pasti Allah akan kawal dan jaga dan cariin rezekinya Dan ini saya merencanakan Rp2.000.000 satu tahun untuk saya punya sedekah Alhamdulillah baru Rp10.000.000 Sekarang surplus Rp97.000.000 Luar biasa nggak? Padahal saya udah buka hampir 4 bulan Kalau aku kasihkan Rp2.000.000.000 Setelah lama setahun, sedekah itu Ternyata baru keluar Rp10.000.000 Dan surplus sekarang Rp90.000.000 Ada teman-teman kita dari Marinir, Sumbang Nasi Kuning setiap Selasa Jumat Teman-teman kita dari Kepolisian Jakarta Utara Setiap Senin Rp1.000.000, setiap Kemis Rp1.000.000 Teman-teman kita dari Umat Nasrani ada yang kasih Rp5.000.000.000 Yang Umat Musim ada yang Rp5.000.000.000 Ada yang Rp10.000.000.000 Dan insya Allah ntar nih saya sambil buka puasa Dari teman-teman pedagang Tanah Abang Yang di Blok A Itu mereka Rp1.200.000 pedagang ngumpulin Rp50.000.000.000 Jadi dia akan serahkan kepada saya Jadi semua malah berbondong-bondong Pak ya Mau ikut bersama-sama Pak Yusuf Makanya saya juga jadi serba salah Sedekah saya kapan kebantian? Mau sedekahnya susah Tapi ini bagus Pak, berlomba-lomba dalam mencari Sudah berapa banyak Pak? Sekarang nasi kuning yang saya punya sendiri ada 4 Ada di Sunter, ada di gedung KPK sampingnya Ada di gedung Palang Merah Indonesia DKI Terus ada di Olimo Terus tetapi yang mengadopsi ini sudah banyak Pak Ada di Cerbon, ada di Bengkulu, ada di Berau dan Samarinda Jadi insya Allah ini akan menyebar, kita sebarkan virus kebaikan Tadi harganya semua Rp3.000 itu Pak ya? Rp3.000 Nah yang sore ini Pak sudah mau waktunya berbuka Pak Kita boleh ke sana Pak ya? Siap Nah ikuti saya akan berbuka dengan para kaum Guafan Membagi-bagikan makanan gratis Bersama Pak Yusuf Hamka dan juga tadi Para apa Pak? Pendagang-pendagang 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 di Tanah Abang Ayo Pak Yusuf, kita jalankan ya Pak Ya ya Amin Amin Amin